Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi macam-macam data pada siswa kelas 7 kurikulum merdeka semester 2 Intro Macam-macam data Data kita bagi menjadi dua yaitu data kategorik dan data numerik Data kategorik yaitu data yang berbentuk kualitatif biasanya bukan berbentuk bilangan misalnya nama provinsi, nama negara, urutan nomor kelas, dan sebagainya Sedangkan untuk data numerik yaitu data yang selalu berbentuk angka Misalnya tinggi badan, panjang nama, jumlah medali dalam olimpiade, jumlah goal dalam pertandingan sepak bola, suku badan, dan sebagainya Ini saya akan membahas dari pertanyaan di buku siswa yaitu pada latihan 6.2 Soal nomor 1 Soal nomor 1 Dari pertanyaan di bawah ini Untuk yang B Pada bulan apa kalian dilahirkan? Jadi jawabannya kan Januari, Februari, Maret, April, dan sebagainya Jadi disitu bukan berupa angka Jadi Permasuk data kategori Yang C Berapa lamakah waktu yang kalian gunakan untuk membaca buku setiap harinya? Ini termasuk data numerik Karena berhubungan sama lama Jadi kalau lama waktu itu bisa 2 detik, 5 detik, 6 jam, 3 jam, dan sebagainya Jadi disitu jawabannya berupa angka Sehingga termasuk data numerik Untuk yang D Apakah permainan online favorit kalian? Kalau pertanyaannya apakah Berarti nanti jawabannya berupa bukan angka Yaitu termasuk data kategori Untuk yang E Berapakah skor tertinggi yang berhasil kalian dapatkan dalam permainan online itu? Berarti termasuk data numerik Karena disitu pertanyaannya berapa Jadi jawabannya berupa angka Untuk yang F Siapakah atlet cepak bola favorit kalian? Disitu pertanyaannya siapa Berarti jawabannya berupa data kategori Untuk yang G Aplikasi apa saja yang kalian unduh pada tahun 2021 kemarin? Nanti disitu jawabannya bukan berupa angka Sehingga termasuk data kategori Untuk yang H Ada berapa banyak aplikasi permainan online yang ada dalam kawai kalian? Karena pertanyaannya ada berapa Berarti jawabannya berupa angka Sehingga termasuk data numerik Lanjut soal nomor 2 Dari data di bawah ini Klasifikasikanlah Apakah masuk ke dalam data kategori Atau data numerik Jumlah medali emas yang diperoleh negara-negara di Olimpiade 2020 Tokyo Karena jumlah berarti berupa numerik Yang B Bulan kelahiran siswa kelas 7 Termasuk data kategori Karena bulan bukan berupa angka Yang C Banyaknya anggota keluarga di rumah kalian Termasuk data numerik Karena banyak Banyak berarti jawabannya berupa Angka bisa 1 atau 2 atau 3 anggota keluarga Yang D Judul website yang sering dikunjungi oleh siswa kelas 7 Berarti termasuk data kategori Karena berupa judul Sehingga bukan berupa angka Yang E Banyaknya laku yang diunduh oleh siswa kelas 7 dalam sehari Berarti termasuk data numerik Karena banyak laku Berarti jawabannya berupa angka Terus yang F Jenis laku yang diunduh oleh siswa kelas 7 Karena jenis Berarti termasuk data kategori Soal nomor 3 Saat suasana pandemi seperti ini Penting bagi kita menjaga protokol kesehatan Dan meningkatkan sistem imun Salah satu cara meningkatkan sistem imun Adalah dengan berolahraga secara rutin dan teratur Masuk ke dalam data kategori Atau data numerik Data-data di bawah ini Untuk yang A Jenis olahraga favorit siswa kelas 7 Termasuk data kategori Karena bukan berupa angka Untuk yang B Banyaknya siswa kelas 7 Yang berolahraga pada hari Sabtu Berarti ini termasuk data Memarik Karena jawabannya berupa angka Yang C Lamanya waktu dalam jam Biswa kelas 7 Berolahraga dalam sehari Berarti termasuk data Memarik Karena berupa angka Skor Yang D Skor dalam pertandingan bulu tangkis Termasuk data Memarik Dan E Kelompok usia tim sepak bola Usia Termasuk data kategori Yang F Peringkat Indonesia di Asian Game Dari tahun ke tahun Termasuk data Kategori Yang nomor 4 Sebutkanlah Dua contoh data jenis numerik Dan dua contoh data kategori Contoh dari data numerik Misalnya Data pengunjung rumah makan Dalam 1 bulan Data tinggi anak SMP Kelas 7 Dan contoh dari data kategori Itu adalah Data kepuasan pelanggan Salon percantikan Misalnya Data ketertarikan pelanggan Terhadap produk baru Soal nomor 5 Diagram apakah yang menunjukkan Data kategori Di sini Ini ada soal nomor 5 Saya bukakan bukunya dulu Daman 198 Yang nomor 5 Siswa kelas 7B Dari sekolah Indonesia Raya Memiliki pertanyaan Yang A Berapa aplikasi permainan online Yang ada dalam kawai kalian Dan B Permainan online manakah Yang menjadi favorit kalian Mereka mengumpulkan datanya Lalu menampilkan data tersebut Dalam tabel frekuensi Dan menggambar diagram batangnya Untuk menunjukkan sebaran datanya Di sini Untuk Tabelnya Banyaknya aplikasi permainan online Dalam kawai Yang tidak ada 1 siswa Yang banyaknya aplikasi 1 Ada 3 siswa Yang banyaknya aplikasi 2 Ada 7 siswa Banyaknya aplikasi 3 10 siswa Banyaknya aplikasi 4 Ada 8 siswa Banyaknya aplikasi 5 Ada 2 siswa Dan banyaknya aplikasi 6 Ada 1 siswa Kalau dibuat dalam bentuk diagram batang Jadinya seperti ini Yang 0 tadi ada 1 Yang 1 tadi ada 3 orang Yang 2 tadi ada 7 orang Yang 3 ada 10 orang Yang 4 ada 8 orang Yang banyaknya aplikasi 5 Ada 2 orang Dan banyaknya aplikasi 6 Ada 1 orang Terus jenis aplikasinya Yang Aplikasi Mobile Legends Ada 12 orang Womsyun Ada 6 orang Dan seterusnya Di sini Digambarkan dalam bentuk tabel Dan diagram batang Dari kedua data dan tabel di atas Tentukan pertanyaan mana Yang bisa dijawab Melalui informasi di atas Jika dapat dijawab Tentukan jawabannya Jika pertanyaan di bawah ini Tidak dapat dijawab Jelaskan mengapa Dan informasi apakah Yang kalian perlukan Agar kalian bisa menjawab Pertanyaan tersebut Ada 10 pertanyaan Yang A Diagram manakah yang menunjukkan data kategori Yaitu data jenis aplikasi online Yang B Diagram manakah yang menunjukkan data numerik Yaitu Data banyak aplikasi online Berapakah jumlah siswa kelas 7B Jika kita jumlah Ada 32 siswa Aplikasi apakah yang paling favorit Di kelas 7B Di situ terlihat Yaitu aplikasi Mobile Legends Yang E Berapa jumlah aplikasi permainan online Yang ada di KW siswa kelas 7B Yaitu kita hitung Yang 0 tadi Ada 1 siswa Yang banyaknya aplikasi 1 Ada 3 siswa Berarti kita kalikan Ditambah Yang ada 2 permainan Ada 7 siswa Yang 3 permainan ada 10 4 permainan ada 8 5 permainan ada 2 6 permainan ada 1 Kalau kita jumlah Di sini 0x10 1x33 2x714 Dan seterusnya Kita jumlah Jadinya 95 Aplikasi Yang F Berapa jumlah siswa yang memilih Aplikasi Memang A Sebagai permainan favoritnya Itu bisa terlihat Ada 4 siswa Yang G Berapa jumlah aplikasi terbanyak yang dimiliki siswa kelas 7B Yaitu 6 aplikasi Dan untuk yang H Berapakah banyaknya aplikasi yang dimiliki kebanyakan siswa kelas 7B Yaitu 3 aplikasi Untuk yang I Jika Dilan adalah siswa kelas 7B Berapa aplikasi yang dia miliki Ini tidak bisa dijawab Karena terlalu spesifik Dilan sudah disebutkan di tabel Yang G juga sama Aplikasi mana yang menjadi favorit siswa perempuan di kelas 7B Karena di tabel Ataupun di diagram Itu tidak disebutkan siswa perempuan Sehingga 2 pertanyaan ini tidak bisa dijawab Terima kasih Itu tadi pembalasan dari saya Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya